sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusad ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya tadi kita sudah mendengarkan ya jawaban dari Ustaz Taufik terkait yang pertama tentang kuburan teman-teman merawatnya itu apakah ada batasan atau tidak kemudian di segmen yang kedua kita membahas tentang perempuan yang safar boleh gak dia safar itu dengan tujuan mentur ilmu seperti itu teman-teman nah buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi di segmen yang ketiga kita akan membahas tentang berkomunikasi komunikasi, ngobrol, dan lain sebagainya namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kemudian saya mau ajak juga untuk bergabung di program halusat dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 apabila antem semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama silahkan tanyakan langsung baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Taufik Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, bagaimana adab berkomunikasi dengan perempuan? Puan pencerahan Ustaz Bismillah, Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala kaum muslim ini yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya salallahu alaihi wa sallam untuk menjaga pandangan kita dan hati kita dari wanita yang tidak halal bagi kita tentunya ini sebagai bentuk saddan liddari'ah sebagai bentuk penghalang kita menghalangi kita dari terjerumus kepada perbuatan yang lebih besar karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Janganlah kalian mendekati perbuatan zina mendekati itu segala suatu wasilah yang dapat menyebabkan seseorang berbuat zina diantaranya adalah dengan berkhalwat, duduk berdua misalnya atau bercerita tentang hal-hal yang diharamkan atau lain sebagainya sehingga mendatangkan syahwat disana yang akhirnya menjermuskan kepada perbuatan zina pada dasarnya seorang laki-laki tidak diizinkan berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya ini pada dasar konsep awalnya kecuali jika sangat dibutuhkan diantara kebutuhan yang dibolehkan adalah tolabun ilmi selama itu dalam batasan-batasan yang wajar karena Nabi SAW juga berkhutbah atau menyampaikan nasihat nasihat kepada kaum muslimin muslimah perempuan di saat itu sahabiah perempuan di saat itu jadi karena mereka membutuhkan ilmu maka menuntut ilmu termasuk perkara yang dibolehkan seorang laki-laki berbicara dengan perempuan kemudian juga yang dibolehkan adalah ketika transaksi jual-beli misalnya seseorang butuh yang membeli barang dan ternyata penjualnya adalah perempuan atau sebaliknya maka di saat itu dibolehkan sebatas yang dibutuhkan kemudian juga diantara perkara yang dibolehkan seorang wanita berbicara dengan laki-laki atau sebaliknya adalah untuk persaksian misalnya di persidangan dan lain sebagainya lalu bagaimana adab seseorang berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya untuk kebutuhan yang sangat mentesak yang pertama hendaklah dia menundukkan pandangannya semampu dia melakukannya karena ada pada bab-bab tertentu memang tidak seperti itu ya seperti dalam persidangan memang harus dilihat raut wajah dan lain sebagainya mungkin disana ada faktor-faktor tertentu jadi sebisa mungkin dia menundukkan pandangannya ini yang pertama yang kedua dia tidak berbicara dengan logat atau gaya bahasa yang dapat memancing syahwat terutama wanita tidak dilembut-lembutkan biasa saja Assalamualaikum saya butuh ini dan sebagainya tidak dilembut-lembutkan seperti itu digenit-genitkan tidak boleh ini haram kemudian yang ketiga berbicaralah pada hal-hal yang dibutuhkan saja tidak perlu ngalur ngidul tanya di mana alamat apa hobi dan lain sebagainya ini perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam intinya kaum muslimin yang rahmati Allah pada dasarnya tidak dibuka ruang bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berkomunikasi kecuali pada saat yang dibutuhkan seperti yang kami sebutkan tadi dan dengan cara yang tidak membangkitkan syahwat dan tidak pada perkara-perkara yang tidak berfaedah ini teman-teman mungkin hal yang memang sering dalam tanda kutip dilanggar ya dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari mungkin buat yang di koridor kerja atau koridor teman dalam tanda kutip atau juga mungkin dalam lingkungan sehari-hari nah komunikasi dengan perempuan ya kita sebagai laki-laki itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan teman-teman ya menjaga pandangan kita dan kalau ketika kita berkomunikasi dengan perempuan bukan ini gak boleh ya boleh teman-teman boleh kita berkomunikasi tapi kan ada batasannya komunikasinya tentang apa itu yang harus kita lihat dulu jangan kita berdua-duaan komunikasinya nah kalau kita chattingan nih berdua dan ini bukan urusan yang penting maka ini juga termasuk bagian dari berdua-duaan teman-teman nah kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwasannya tidak mengobrol jika tidak hal yang penting nah jadi memang harus hal yang penting ya bukan nanya udah makan belum gitu ya yuk makan ya atau gimana lah intinya bukan sesuatu yang penting yang mengarah pada kemasalahan kerja atau kemasalahan umat ini tidak boleh teman-teman kalau misalnya kita baca atau kita simak kembali jawaban usah Taufik tadi dalam hal ini hal yang penting itu misalnya dalam majelis ilmu ya misalnya ada diskusi dan lain sebagainya kemudian dalam hal transaksi jual-beli ya itu harus memang terjadi obrolan mau gak mau ya kan karena kalau gak ada obrolan ya bingung kita nanti ini berapa gak terjawab-jawab nih kan nah pigi pula kita gak terbayar jadinya malah jadi dosa kemudian juga ngobrolnya itu santai aja gitu biasa aja jangan dimanja-manjain gitu maksudnya ya jangan sebagai seorang perempuan juga karena ini yang lawan obrolan adalah laki-laki obrolannya gak kayak biasa obrolannya lebih dimanja-manjain lebih di apa namanya lebih dilembut-lembutkan bukan seperti biasanya kepada teman perempuannya nah ini juga gak boleh jadi memang banyak sekali batasan yang tujuannya memang untuk menjaga masing-masing dari antara kita ikhwan dan akhwan agar sama-sama menjaga kehormatan dan tidak terjurumus yang namanya zina teman-teman wawalam teman-teman pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini namun sebelum saya akhiri saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebijakan kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program halusat dengan cara chat ke nomor whatsapp 0852 9667 1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penagama silahkan tanyakan langsung akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas memindu undur diri mohon maaf apabila ada salah kata kita akhiri dengan doa kakaratul majelis banakullah mabiyamdika syurallahillahi lantastaghfirullah wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati